Halo semuanya, kita ketemu lagi di YouTube channel AsukaKarTV Indonesia. Langsung saja pada video kali ini, saya mau kasih lihat kita lagi ada head unit baru yang kekinian. Seperti apa sih? Yuk kita sama-sama lihat aja langsung. Nggak pake tunggu lama. Yuk, let's go. Aduh, nah ini dia head unitnya, tipenya AK2000. Nah, kenapa sih kekinian? Apa yang menjadi titik kekiniannya? Nah, kalau kita bisa lihat, ini menarik sekali. Anglenya bisa kita adjust ke kiri, ke kanan. Dan layarnya ukurannya 10 inch, dan tetap kita nggak akan nutupin kisi AC. Kenapa? Di sini pun kisi AC-nya bisa kita lihat, ini kalau untuk di mobil Avanza, ini kisi AC-nya di atas. Dan kita bisa adjust ketinggiannya. Anglenya pun kita bisa melihat dari sisi penumpang, ataupun dari sisi supir. Kita bisa adjust. Jadi ketika kita lagi nyetir, kita melihatnya juga enak, angle-nya pas. Maupun dari sisi penumpang, juga melihatnya angle-nya enak. Nah, selain itu juga, orang paling sering tuh bertanya-tanya, ini cukup kuat nggak sih? Atau kalau misalnya nanti ada polisi tidur, atau jalanan nggak rata, apakah dia bisa bergoyang sampai nanti lama-lama ngedol? Jawabannya nggak. Itu juga sudah kita pikirkan ketika kita mendesain untuk struktur seperti ini. Jadi, kita bisa lihat ketika kita mainkan ininya pun, terkesan sangat berat ya, sangat kokoh. Dan yang lebih menarik lagi untuk head unit Android ini, dia juga memiliki DVD player. Zaman sekarang udah nggak umum head unit Android memiliki DVD player, tetapi untuk head unit ini masih memiliki DVD slot. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Kita bisa keluarkan dan kita bisa masukkan. Nah, ketika kita mau nonton, tinggal atur angle-nya dan ketinggiannya. Oke, dan di bawah sini bisa kita lihat juga ada USB slot-nya, ada aux input, maupun dengan model 2 knop. Ini knop untuk volume, maupun ini knop untuk tune. Nah, untuk USB-nya sendiri sebenarnya nggak cuma di depan doang, itu juga ada yang di belakang, yang di kabel. Nah, setelah kita mencolok USB, di sini kita juga bisa mengakses file musik ataupun video kita melalui head unit. Bisa dibuka dari musik di sini, ataupun kita bisa buka juga dari files di sini. Ini nanti cara kita melihatnya pun juga mirip seperti kita di PC ya. Jadi, kita masuk ke files, nanti ada pilihan USB, ada musiknya apa, ada folder-foldernya. Nah, begitu pula dengan video juga nanti akan ada file-file-nya, kita tinggal buka saja dan kita pilih yang mana yang mau kita play. Sekarang kita akan bicarakan lebih dalam tentang apa sih dalamnya, ada fitur dan software-nya itu seperti apa. Untuk Android versinya sendiri sudah versi Android versi 9. Nah, di sini bisa dilihat Android versi 9, 64-bit, 8-core, grafiknya 1,5GHz, dan untuk RAM-nya 4GB. Memori-nya sendiri di sini sudah 32GB, jadi sudah sangat cukup sekali. Kita bisa dilihat juga dari user experience-nya, ini sangat responsif di home menu-nya. Dan ini juga sudah layar IPS screen. Jadi, kualitas gambar yang dikeluarkan pun sangat jelas. Ini kita menonton TV digital, gambarnya pun juga sangat jernih ya, sangat bagus. Di sini ada YouTube, Easy Connect untuk mirroring. Nah, sedikit yang saya mau tambahkan juga tentang bagaimana caranya melakukan mirroring di sini. Kebetulan smartphone saya pakai iPhone, jadi saya akan kasih lihat mirroring-nya ini seberapa baiknya ya, kualitasnya. Pertama-tama kita nyalakan hotspot-nya dari perangkat smartphone kita. Kita nyalakan hotspot. Lalu kita sambungkan di sini. Nah, ini ketemu iPhone. Oke, dia sudah connect. Sudah connected. Lalu kalau di iPhone kita tinggal swipe up dari layar bagian bawah dan ada tulisan screen mirroring. Kita pilih. Nah, ini sudah tersambung. Jadi, ketika kita play video. Nah, begitu halnya sama juga dengan Google Map. Nah. Nah, jadi sekian tentang head unit AK2000 yang memang sekarang lagi kekinian ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada komentar yang membangun, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Nah, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe kami supaya kami bisa terus menginspirasi teman-teman semua. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax